Kalau sekarang kita lunasin KTA kilat, apakah bisa pinjam lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya dari kalian semua Mengenai KTA asetku ya Untuk KTA asetku Jika kita melakukan pembayaran pelunasan, apakah bisa pinjam lagi? Oke, sebelum saya menjawab, jangan kemana-mana, simak video ini sampai habis Supaya kalian gak ketinggalan info seputar akulaku maupun kredit online Silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah Karena di channel ini saya khusus membahas tentang aplikasi itu Jadi silahkan subscribe karena itu gratis Oke teman-teman, mengenai KTA asetku ya disini ada pertanyaan Bukan satu dua, tapi banyak sekali ya pertanyaan Supaya kalian lebih memahami ya Apakah setelah kita membayar KTA atau melunasi KTA Apakah kita bisa pinjam lagi? Nah disini jawabannya saya tidak ya Untuk sebagian akun yang tidak bisa menggunakan fitur cicilan Kalau yang akun sudah bisa menggunakan cicilan Mungkin saat pinjam KTA dan dilunasi itu pasti bisa lagi Kalau akun yang hanya menggunakan KTA saja Tidak menggunakan atau tidak bisa menggunakan fitur cicilan Itu tidak bisa melakukan pengajuan KTA lagi untuk saat ini Karena apa? Karena memang disini dari sistem sedang memilih pengguna-pengguna Atau mereset ya Pengguna-pengguna yang apa namanya Siapa yang masih bisa menggunakan limit Siapa yang tidak Karena disini kondisi keuangan kita semua ya Sedang menurun drastis Jadi mereka takut kita itu tidak sanggup membayar Jadi sistem memilih pengguna mana yang masih bisa menggunakan Aku-laku ini Nah disini ada juga sih yang Apa namanya? Berpendapat lebih baik tidak usah dibayar katanya Kalau tidak bisa pinjam lagi Itu juga salah ya teman-teman Karena apa? Jika kalian tidak bayar Tidak melunasi pinjaman kalian Atau sampai lewat jatuh tempo Itu akibatnya Dikalah nanti Kondisi kita ini sudah normal kembali Kalian tidak akan bisa menggunakan limit aku-laku lagi Nah jadi Kalau saran saya ya Jika kalian punya Pinjaman KTA Misalkan walaupun tidak bisa pinjam lagi Kalian bayar saja Lunasi Dan biarkan saja tidak bisa pinjam lagi Tapi nanti di saat kondisi kita sudah kembali normal Kalian bisa menggunakannya lagi Kalau untuk saat ini mungkin tidak bisa Karena dampak perekonomian kita sedang menurun Mereka takut ya Nasabahnya tidak bisa menggunakan Atau tidak bisa membayar cicilannya Jadi itu jawaban dari saya Apakah kalian saat melunasi bisa pinjam lagi Untuk saat ini tidak Tapi kalian tetap harus bayar Karena nanti di lain waktu kalian akan bisa pinjam lagi Kalau tidak bayar Untuk selamanya mungkin limit aku-laku kalian tidak akan bisa digunakan Mungkin itu saja sih sedikit informasinya dari saya Semoga bermanfaat untuk kalian Para pengguna baru Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton